Kee Agengselo merupakan keturunan dari Kee Getas Pendowo minta diikutkan dalam pendadaran calon prajurit kemudian Kee Lurah Weryo dan Lurah Modo menginginkan Kee Agengselo untuk mengikuti pendadaran dan mendapat giliran pendadaran yang terakhir dan Kee Agengselo pun ternyata juga bersedia meskipun harus ikut pendadaran paling akhir kata Tumpak nah pada waktu pendadaran Kee Agengselo di hari yang terakhir Kee Agengselo melawan seekor kerbau liar yang badannya besar ketika kerbau itu menyerang dengan cepat Kee Agengselo menghindar ke samping lalu tangannya dengan cepat memukul kepala kerbau sekali pukul ternyata kepala kerbau itu pecah dan darah pun bercucuran muncrat kemana-mana kerbau itu pun mati kata Tumpak ya Kee Agengselo pasti mampu memecahkan kepala seekor kerbau dengan sekali bukul kata Karrebet ya tetapi ternyata ketika pada saat Kee Agengselo memukul kepala kerbau dia memalingkan mukanya entah karena Kee Agengselo tidak tega membunuh seekor kerbau atau karena Kee Agengselo takut melihat darah mungkin Kee Agengselo lupa bahwa ini adalah pendadaran calon prajurit Wirotam Tomo calon prajurit yang seharusnya tidak takut melihat darah mengucur kata Tumpak selanjutnya apakah Kee Agengselo dinyatakan lulus tanya Karrebet empat orang lurah Wirotam Tomo yang punya wewenang untuk memutuskan kelulusan hasil pendadaran menjadi ragu-ragu bingung apakah mau meluluskan Kee Agengselo atau tidak jawab Tumpak ketika mengetahui Kee Agengselo memalingkan mukanya sewaktu memukul kepala kerbau hingga pecah tiga orang lurah yang berada di panggung tidak bisa memutuskan apakah Kee Agengselo berhasil atau tidak dan akhirnya persoalan Kee Agengselo dilaporkan ke Tumenggung Suronoto dan Tumenggung Gajah Birowo Cerita Tumpak kedua Tumenggung itu pun ternyata juga tidak bisa memutuskan kalau melihat kerbaunya mati karena pukulan tangan Kee Agengselo harusnya Kee Agengselo bisa lulus pendadaran tetapi kalau melihat Kee Agengselo memalingkan mukanya pada saat pukulan tangannya memecahkan kepala kerbau sebaiknya tidak diluluskan apa jadinya kalau seorang prajurit Wirotam Tomo yang sedang bertempur selalu memalingkan wajahnya karena tidak tega atau takut melihat darah yang tumpah kata Tumpak nah karena tidak bisa memutuskan hasil pendadaran Kee Agengselo akhirnya Tumenggung Gajah Birowo membawa persoalan itu kepada Kanjeng Sultan Trenggono biar Kanjeng Sultan sendiri yang memutuskan apakah Kee Agengselo diterima atau tidak sebagai prajurit Wirotam Tomo kata Tumpak melanjutkan keputusan Kanjeng Sultan yang disampaikan oleh Tumenggung Gajah Birowo kepada Kee Agengselo ternyata Kee Agengselo dinyatakan gagal mengikuti pendadaran jadi meskipun Kee Agengselo mampu membunuh seekor kerbau liar dengan sekali pukul tetap tidak bisa diterima sebagai prajurit Wirotam Tomo karena Kee Agengselo cirih getih kata Tumpak selanjutnya ternyata keputusan Kanjeng Sultan yang menolak Kee Agengselo menjadi prajurit Wirotam Tomo membuat Kee Agengselo sakit hati tanpa pamit Kee Agengselo langsung pulang ke desa selo dan disana dia mengumpulkan para pemuda dari daerah selo berjumlah lebih dari 400 orang berangkat meluruk perang ke demak kata Tumpak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih